Untuk meningkatkan imunitas tubuh, teman-teman harus memiliki pola hidup sehat atau gaya hidup yang sehat yang harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Memiliki tubuh yang sehat dan kuat merupakan hal yang penting di masa pandemi seperti sekarang ini, teman-teman. Karena seperti teman-teman tahu bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir, teman-teman. Jadi, teman-teman harus tetap terus meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh, melakukan protokol kesehatan, dan bagi teman-teman yang belum melakukan vaksinasi, ayo segera lakukan vaksinasi, teman-teman. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, teman-teman harus memiliki pola hidup sehat atau gaya hidup yang sehat yang harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman merasa bahwa untuk menerapkan gaya hidup sehat itu bukan hal yang mudah, sehingga banyak yang menyerah, teman-teman. Tapi, apabila teman-teman mengetahui manfaat yang begitu luar biasa, apabila teman-teman menjalankan gaya hidup sehat, tentu teman-teman akan tetap terus berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan beberapa tips atau hal-hal sederhana yang dapat teman-teman lakukan atau aplikasikan dalam upaya menjalankan gaya hidup yang sehat, teman-teman. Yang pertama, jangan begadang, teman-teman, atau tidur yang cukup. Ini penting, teman-teman. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang fit, teman-teman harus cukup tidur. Lamanya tidur yang disarankan adalah 8-10 jam dalam sehari, ya teman-teman. 8-10 jam dalam sehari. Jika teman-teman tidak cukup tidur atau kurang tidur, teman-teman akan lebih rentan menderita penyakit jantung. Nah, serius kan teman-teman? Kurang tidur juga mempunyai resiko lebih tinggi menderita obesitas, kanker, strok, dan diabetes militus. Tanda yang sangat jelas apabila seseorang kurang tidur adalah lebih mudi, teman-teman. Yaitu suasana hatinya yang terganggu, lebih mudah tersinggung, dan marah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pola makannya sehat, teman-teman. Untuk mendapatkan gizi yang baik dimulai dari pola makan yang sehat, pastinya. Nah, pola makan sehat adalah suatu kebiasaan hidup sehari-hari, di mana dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, diutamakan mengkonsumsi yang bergizi seimbang, teman-teman, yang dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk tubuh. Contohnya, pola makan sehat yang sederhana, yang bisa teman-teman mulai lakukan adalah Jangan mengkonsumsi gula berlebihan, dan jauhi gorengan, teman-teman. Itu hal yang sederhana. Teman-teman pasti bisa melakukannya. Lalu, yang ketiga, olahraga secara teratur, teman-teman. Nah, ini biasanya agak sulit. Olahraga adalah suatu gerak badan yang mempunyai fungsi untuk menyehatkan tubuh. Olahraga harus dilakukan secara benar dan teratur. Ingat, benar dan teratur. Dengan melakukan olahraga secara teratur dan benar, akan membuat sistem peredaran darah dalam tubuh menjadi lancar, teman-teman. Sehingga, tubuh akan terasa lebih segar. Lakukan olahraga minimal tiga kali. Tiga kali, teman-teman, dalam seminggu. Misalnya, hari pagi. Olahraga yang sangat sederhana, tapi mempunyai manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh. Ayo, teman-teman, semangat untuk berolahraga ya. Yang berikutnya adalah hindari stres. Nah, ini di dalam kondisi seperti sekarang ini, memang stres merupakan hal yang sering dikeluhkan oleh hampir setiap orang, teman-teman. Menyangkut masalah ekonomi yang belum stabil, membuat kondisi stres akan semakin menjadi, teman-teman. Stres dapat menyebabkan seseorang mudah tersinggung atau mudah marah dan mengalami keletihan mental, teman-teman. Stres menyebabkan seseorang menjadi sulit tidur, mengalami gangguan saluran pencernaan, dan berbagai penyakit lainnya. Untuk itu, hindari stres. Bagaimana caranya, dok, supaya saya bisa menghindari stres? Cara yang paling sederhana agar teman-teman bisa terhindar dari stres adalah selalu mengucap syukur dan lakukan segala sesuatunya dengan tulus dan ikhlas, teman-teman. Karena kondisi seperti sekarang ini, di mana pandemi masih ada, kondisi ekonomi yang juga masih belum stabil, harga-harga bahan pokok, harga bahan baku, harga bahan pokok itu meningkat, bagaimana nggak stres? Untuk itu, cara yang paling sederhana agar teman-teman terhindar dari stres atau tekanan yang ada, cukup simpel, teman-teman. Selalu mengucap syukur untuk apa yang teman-teman dapatkan. Dan, lakukan segala sesuatunya dengan tulus dan ikhlas. Itu kuncinya agar kita bisa terhindar dari stres, teman-teman. Mengucap syukur. Apa yang kita terima hari ini? Mengucap syukur. Ya, karena semua itu sudah ditentukan. Jadi, sekali lagi saya tekankan, selalu mengucap syukur dan melakukan segala satunya dengan tulus dan ikhlas. Karena, untuk mendapatkan sistem kegembalanan tubuh yang kuat, tetapi mengucap tubuh yang kuat, kita harus melakukan hal-hal yang telah saya uraikan tadi, teman-teman. Ya, jangan begadang, pola hidup yang sehat, lakukan olahraga secara teratur, jangan stres, dan yang lainnya, teman-teman. Mungkin, teman-teman mempunyai cara sendiri untuk dapat meningkatkan sistem kesehatan tubuh. Boleh, lakukan, teman-teman. Karena, teman-teman tidak akan pernah menyesal apabila teman-teman memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Ya, apalagi sekarang kita tahu, musim pancaroba, musim yang tidak tentu, teman-teman. Kadang-kadang panas, tiba-tiba sorenya hujan. Itu juga memerlukan kondisi tubuh yang fit, agar kita terhindar dari penyakit, teman-teman. Demikian, informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap sekali, informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bisa memberikan manfaat yang berguna buat teman-teman semua, khususnya penonton Dr. Feli TV. Teman-teman boleh belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman semua. Pasti, teman-teman akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk kesehatan teman-teman semua. Terima kasih ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang menyukai, atau jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang, channel ini boleh bermanfaat untuk banyak orang dengan menekan tombol subscribe, teman-teman. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Feli TV, sharing request, bertanya, teman-teman. Saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Setelah, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman akan selalu update, mendapatkan informasi kesehatan dan kedokteran melalui channel ini. Setelah tonton video ini, share sebanyak-banyaknya, teman-teman. Sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita, boleh menikmati video ini, dan boleh memperoleh manfaat yang berguna dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Feli TV, karena hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!